Terkait persoalan banjir di kota Jambi yang kerap terjadi, walaupun hanya karena hujan lebat hingga 2 jam. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Provinsi Jambi akan segera melakukan tindakan penagaran terhadap masalah banjir di ibu kota provinsi itu. Sebagai langkah awal, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Fauzi menjelaskan akan terlebih dahulu melakukan pemetaan terkait masalah banjir di kota Jambi. Setidaknya, sudah ada 9 wilayah rawan banjir di kota Jambi yang teridentifikasi dan di jumlah tersebut ada 3 wilayah yang membutuhkan penanganan cepat. Yakni di wilayah-wilayah yang ada di dalamnya banyak terdapat fasilitas publik seperti di kawasan Patimura, kemudian kendali Asambawa hingga Jelutung. Namun demikian, perbaikan tata kelola air agar tidak kembali menimbulkan banjir tersebut membutuhkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kota Jambi. Yang nantinya ada permusat pembagian kewenangan secara parsial untuk menanggul lagi kejadian banjir di kota Jambi. Dari 9 ini, saya kata-kata ada 3 wilayah yang memang penanganan lebih cepat. Satu daerah itu yang terutama daerah yang mengganggu fasilitas publik seperti genangan di perumahan Namura, tempat listari, yang kedua genangan di Jalan 14, sama yang di Sepinucung mana? Baik segadung, itu mungkin langkah-langkah awal yang harus kita sepakati untuk segera dilakukan tindakan. Dan selebihnya mungkin kajian kita hari ini berupa nanti secara konversif itu tidak mungkin dalam waktu dekat, pasti harus ada kajian lebih khusus. Terutama mungkin salah satu kita harapkan dari hasil konsultasi dan koordinasi dan konsultasi ini dapat menghasilkan sebuah program yang memang nanti yang bisa menyelesaikan masalah banjir di kota Jambi terutama. Tahun ini memang belum, belum ya. Kalau BWS sudah mulai, kita tahun lalu di Namura ya, Namura kita tahun lalu. Tidak di 2023 berarti? Di 2023, makanya ini juga menjadi acuan daripada kita nanti untuk melakukan, membuat program dan menyampaikan kepada DPR untuk dilakukan penyesal. Hanya saja, Fauzi menekankan pengerjaan rehabilitasi tata kelola air di wilayah kota Jambi, maupun seprovinsi Jambi, baru akan dilakukan pada tahun 2023 atau secepatnya dalam APBD perubahan tahun 2022. Lantaran untuk tahun 2022, belum ada alokasi biaya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.